Jangan lupa subscribe di youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya Pak Sigit, bahwa salah satu pertanyaan yang belum terjawab Ini juga ditanyakan saat Bapak rapat kerja dengan Komis 3 Balik lagi ke kasus Verdisappo Soal motif, saya ingat waktu itu Bapak sempat mengatakan Motifnya antara dua Kesusilaan atau perselingkuhan Dari proses yang berjalan Sudahkah motif terbaca mengarah ke salah satu pilihan itu? Jadi dari pendalaman yang dilakukan oleh penyidik sampai saat ini Motifnya tidak lepas dari dua hal tersebut Mengarah kepada peristiwa kesilaan Jadi memang saya selalu sampaikan biar nanti kita lihat dan kita buka di pengadilan Karena memang ada hal-hal privat yang mungkin ada teknis-teknik yang nanti akan disampaikan di pengadilan secara khusus Dan kita hormati itu semua Namun yang paling utama bagi kita adalah mengungkap peristiwa yang sesungguhnya Dan salah satu yang menjadi penyebabnya adalah kemarahan Verdisappo Yang kemudian memunculkan niat untuk melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua Terkait dengan apa yang menyebabkan dia begitu marah tentunya Itu masuk di dalam bagian yang tadi saya sampaikan terkait dengan masalah kesilaan Satu lagi yang masih menjadi pertanyaan yang sempat menimbulkan pro dan kontra Pak Sigit Bahwa semua tersangka dari kasus pembunuhan Joshua ditahan Kecuali Putri Chandrawati Lalu dibandingkan dengan banyak kasus yang mana para tersangka terpidana harus masuk penjara Harus membawa anak mereka Kan alasan kenapa tidak ditahannya Putri Chandrawati adalah kemanusiaan Tapi mengapa Putri Chandrawati seakan-akan istimewa Jadi saya kira ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari penyidik ya Memang ada pertimbangan subyektif yang itu menjadi kewenangan penyidik Sepanjang ya, sepanjang tersangka tersebut kooperatif Dan kemudian saya melihat memang ada rekomendasi dari Komnas Perempuan Terhadap kondisi psikologi kesehatan si Putri Yang dalam tanda kutip perlu ada perhatian khusus Dan ini ada rekomendasinya Dan kemudian yang bersangkutan memiliki anak umur satu setengah tahun ya Dan kemudian juga terkait dengan apakah dia menghalang-halangi penyidikan Ataukah kemudian ingin mengulangi lagi Tentu itu menjadi pertimbangan-pertimbangan oleh penyidik Dan kemudian penyidik mengambil keputusan untuk mencekal yang bersakutan Dan memberikan kesempatan wajib lapor dua minggu sekali Saya kira ini memang menjadi keputusan yang mungkin tidak populer di mata publik Tapi bagi saya, saya juga minta kepada penyidik Terkait dengan hal-hal seperti ini Sebaiknya memiliki SOP ke depan yang sama Sehingga terhadap masyarakat-masyarakat Atau kelompok-kelompok rentan dalam tanda kutip Juga mendapatkan SOP yang sama Sehingga kemudian tidak menjadi masalah yang selalu dibanding-bandingkan Khususnya di proses kepolisian ya Jadi Putri tidak ditahan bukan menjadi bagian dari negosiasi atau kewenangan Sambo yang tersisa? Kalau terkait dengan kewenangan Sambo yang tersisa Saya kira dengan hukuman-hukuman maksimal yang nanti akan diberikan kepada FS Tentunya itu menjadi bukti bahwa tidak ada kewenangan Sambo tersisa Yang kemudian membuat penyidik menjadi ragu-ragu Tapi lebih kepada pertimbangan-pertimbangan subyektif yang tadi kita sampaikan Dan juga hal-hal yang mungkin lebih bersifat kemanusiaan Karena ada rekomendasi-rekomendasi dari pihak eksternal Pak Sigit seberapa dekat dengan Ferdi Sambo? Terhadap Ferdi Sambo sendiri Selaku pejabat utama yang ada di Mabes Tentunya cukup dekat Karena memang tugas Ferdi Sambo sebagai Kadipropam Salah satunya melaksanakan tugas untuk melakukan pengamanan Dan pengawalan internal Dan salah satunya terhadap pimpinan Jadi otomatis dalam setiap kegiatan saya Ferdi Sambo lebih banyak bersama saya dibandingkan dengan pejabat utama yang lain Itu posisinya seperti itu Tapi itu adalah posisi karena jabatan yang bersangkutan Apakah tempat bergeming di hati Anda melihat orang dekat ini Ternyata juga harus dipotong kepalanya Sesuai dengan janji Anda ke publik Baik, kalau terkait dengan hal-hal yang sifatnya memang harus kita lakukan penindakan tegas Saya kira saya tidak pernah pandang bulu Tentunya hal itu yang harus ditegakkan Karena memang diperlukan seharusnya menjadi contoh bagi yang lain Karena bagaimana kita bisa melakukan penindakan terhadap anggota Kalau kita sendiri masih banyak polong-polongnya Jadi saya kira terkait dengan periswa tersebut Saya tidak ragu-ragu untuk menindak tegasnya Meskipun ada salah satu orang yang akhirnya dibohongi oleh Ferdi Sambo Pak Ya termasuk saya juga di awal dibohongi Tapi saya sampaikan kepada yang bersangkutan Untuk bicara jujur saat itu Dia menyampaikan bahwa faktanya seperti itu Saya tanya berkali-kali mungkin sampai lima kali Sampai terakhir pada saat mau kita patsuskan Ya dia masih mempertahankan Walaupun itu sudah banyak keterangan-keterangan Yang kemudian kita dapatkan yang berubah ya Termasuk RE, termasuk saudara yang lain-lain kuat dan sebagainya Ya dia tetap mempertahankan ya Jadi saya kira ya itu sudah menjadi pilihan yang bersangkutan Jadi ya kita harus tindak tegas Sampai Presiden mengucapkan empat kali bahwa proses ini harus transparan Dan dibuka seterang-terangnya Apa tanggapan Presiden? Karena sempat saya juga mewawancarai Pak Jokowi dan mengatakan Pak Sigit selalu memberikan update mengenai perkembangan kasus ini Tentunya ini menjadi perhatian beliau Sampai dengan beliau menyampaikan empat kali ini Artinya kan beliau sangat berharap bahwa Kasus ini betul-betul bisa diusut Tuntas, transparan Jangan ada yang ditutup-tutupi Dan semua sesuai fakta Dan tentunya kami semua di jajaran institusi Polri Melaksanakan dan memudemani Apa yang menjadi perintah Bapak Presiden Jadi dari awal seperti saya sampaikan tadi Selain tim SUS yang kita bentuk Yang diisi dari personil-personil yang menurut saya memiliki integritas Karena diisi oleh pejabat-pejabat utama Kemudian bintang tiga Ada beberapa di dalamnya juga Adi Makayasa-Adi Makayasa Sehingga tentunya saya yakin mereka akan serius Dan karena ini menyangkut pertaruhan institusi Mereka juga pasti akan melaksanakan tugas tersebut secara sungguh-sungguh Dan ini menjadi upaya kita untuk membuktikan bahwa Polri serius, transparan Dan tentunya kita akan bertanggung jawabkan secara profesional Dengan scientific crime Karena ini menjadi mungkin keterangan bisa berubah Tapi yang namanya bukti yang scientific itu adalah bukti yang tidak terbantahkan Dan itu menjadi upaya yang harus bisa kita tampilkan pada saat proses persidangan Dan Alhamdulillah saat ini kita juga dibantu oleh Pak Jaksa Agung Dengan menurunkan tiga puluh Jaksa Dan kita dari awal sudah intent untuk berkomunikasi Kemarin kita sudah serahkan kembali berkas kita Dan mudah-mudahan bisa segera dinyatakan lengkap Atau di dalam istilah hukumnya B21 Dengan demikian kasus bisa segera disidangkan Supaya semuanya menjadi terang dan terbuka Dari kejadian ini Pak Sigit Kalau Bapak tadi mengatakan harusnya Propam adalah gerbang penjaga marwah institusi Dan juga pintu terakhir mencari keadilan Tapi juga banyak yang mengatakan propam ini polisinya polisi Atau yang lebih kejam lagi tukang pukulnya pori Pak Sigit Itu ada istilah seperti itu di masyarakat Apakah nanti ke depan belajar dari apa yang terjadi Adakah syarat-syarat khusus untuk seseorang yang memiliki kewenangan atau jabatan sebagai Kadif Propam? Ya jadi memang itu yang kemudian menjadi evaluasi kita Memang dengan posisinya dia yang harus bisa menegakkan aturan Untuk menjaga marwah citra Dan ke dalam tentunya memproses masalah-masalah etik Tentunya memang harus diawai oleh orang-orang terpilih ya Orang-orang terpilih dari sekian anggota poli yang ada Dan tentunya asesmen khusus untuk itu nanti terus akan kita tingkatkan Sambo ini salah pilih berarti? Saya tidak bisa mengatakan salah pilih Tapi yang jelas peristiwanya seperti itu Tentunya pejabat yang baru dengan pengalaman dan peristiwa yang ada Kita juga tentunya kemudian melakukan screening Dan pada saat itu kita bicarakan dengan beberapa pejabat utama Dan saat ini terpilih Kadif Propam yang baru Dan saya minta yang bersangkutan betul-betul bisa melaksanakan tugas pokok Dan fungsinya untuk menjaga citra Mencari keadilan Memang biasanya terhadap perilaku-perilaku anggota yang kemudian dilihat oleh masyarakat Menyimpang Kemudian pada saat proses hukum ada keperbikhaan yang dilakukan oleh penyidik Ataupun hal-hal lain Propamlah tempat mengadu Jadi memang disitu harus diawahi oleh orang-orang yang berintegritas Dan ini selalu saya tekankan Dan ini saya ulangi lagi Tapi sekarang ditambah Saya tidak mau banyak ngomong lagi Begitu kita temukan pelanggaran Kalau memang terbukti Langsung kita potong Sudah begitu saja Saya kira memang Singkat jelas dan harus bisa ditangkap Ya, kalau memang mereka masih cinta dengan institusi Saya kira mereka harus melakukan itu Karena memang Saya selalu sampaikan bahwa Waktunya kita berubah dari senang nyaman Jadi Apa yang menjadi aspirasi masyarakat Apa yang menjadi kritik masyarakat Itu menjadi bahan untuk kita mengevaluasi Baik menyangkut perilaku personal Maupun terhadap institusi Jadi hal-hal tersebut tentunya yang Setiap saat nanti akan terus kita lakukan Untuk memperbaiki marwah institusi Kenapa sebelum Pak Sigit memberikan perintah Seakan-akan itu didiamkan Termasuk isu Ada saweran dan setoran Ke pihak kepolisian Ya, saya kira memang itu faktanya